Halo smart viewers, selamat datang di Reload Gamesor Review Bersama gue Nathan dan tentunya disini gue akan meniklkan selama satu panjang episode ini Untuk bermain game mengenai game horror ya Alright ya, udah lama gue gak balik kesini main sendiri, sendokir ya Alright, buat temen-temen disini salah satu game yang tentunya Sangat jadi perbincangan selama beberapa minggu belakangan ya Kenapa? Karena di tahun 2022 ini adalah game nomor 7 paling banyak dimainkan ya Di Android, betul Kalo di iPhone ada gak ya? Kayaknya gak tau ya Tapi kalo gitu buat temen-temen disini sama game ada Jurnal Malam Pulang Kampung Jurnal Malam itu sebenernya adalah satu payung besar Dimana dia akan ada banyak game-game yang nanti bentuknya episodik gitu ya guys Karena kayak game yang pernah kita mainin belakangan ini kan ada game yang model kayak gitu juga Nah, sekarang kita akan main yang kayak gitu juga ya Nah, kali ini kita akan bermain dengan judulnya adalah Pulang Kampung Homecoming ya Bukan Supaidaman, tapi disini horror ya Disini nanti yang nemenin bukan Spider-Man tapi kuncil anak dan kawan-kawan ya Ngocok Nah, buat temen-temen disini mungkin gue bacain dulu ya Ada beberapa info penting yang mau lewat ya Ini game buatan Indonesia ya guys Nama studionya adalah Rima Studio Nah, luar biasa Nah, kalo disini nih sinopsisnya intinya ada gue sebagai seseorang yang lagi merantau gitu ya Terus balik ke kampungnya ketemu sama rumah kosong ya Jadi saya suka bingung ngapain ngana dirumah ini sendokiran Kalo gitu langsung aja kita coba main ya Kalo diliat sih kurang lebih kayak gini ya guys Mainkan cerita langsung aja kita pencet ya Ahoy Nah, pulang kampung Sudah lama tidak mengunjungi kampung-kampungan namun apa yang diarahkan tidak seperti kenyataannya Tipe, seperi, ya gak apa-apa lah ya Sentuh untuk mulai Yow Suatu hari Pada tahun 1998 Berarti disini Umur gue gak tau ya Tapi anak senanapan berarti anak milenial Suara telepon Kering, kering, kering Assalamualaikum Coba Waalaikumsalam pak Apa kabar? Alfa sudah kangen banget sama bapak Eh, ceritanya udah pss Iya nak Eh, kayaknya terlalu ini ya Kok iya nak Sudah lama kamu Ya, ilang kan tulisannya Ini kebetulan nomor HP kamu dapat dari teman kamu yang disini nak Nah, ini bapaknya nih Grafisnya lumayan walaupun Oh iya pak, Alhamdulillah Karena juga Alfa sudah tidak mendengar bapak kabar disana Nak Alfa tuh bisa jadi nama cowok atau cewe gak sih? Iya kan ya Cowok Cowok ya Tapi bisa, nama cewe bisa juga kan Iya Berarti disini gak ada yang tau Kita cowok atau cewi Pulanglah anakku Inti kadang-kadang inti ya Masalah biaya jangan kamu pikirkan Wah, bapaknya pasti orang kaya nih Gak tau juga ya Baik pak, lihat Alfa dulu ya Mudah-mudahan Alfa bisa pulang kesana Amin Kalau enggak, gak jadi nih game Kalau lo gak pulang ya Selalu tahu Iya anakku, bapak menunggu kamu disini Iya pak, udah dulu Assalamualaikum Berarti kalau gue sebagai pembicara Gak ada sub di atasnya ya Berarti apapun nanti text yang muncul Mungkin itu adalah pikiran gue Akhirnya Alfa pun bergerak panjang Untung pulang ke kamu dengan dana seadanya Luar biasa Gak apa-apa Berarti dia gak pake Dia pakenya dana sih Coba pakenya Eh, gak boleh ya Coba Mas, di lorong mana rumahnya Kalau gak salah disitu mas Ampe lupa tuh rumahnya dimana Dia tinggal Berarti udah lama ya gak balik ke kampungnya Ini gak tau lagi di daerah mana nih Gitu kan Tapi anggap aja karena gue orang Manado Kayaknya ini Manado ya Tapi ngomongin kok Biasanya sih Orang Manado gak ngomongin Selam justru di jalan setapak Akhirnya Alfa tiba di rumah orang tuanya Coba kita lihat ya Rumahnya seperti apa Luar biasa Ada Gak tau nih di Masih Bapaknya tuh masih ada di rumah gak sih Meskipun suasananya cukup mencekam sih Oh berarti dia pun merasakan Ketakut Apa aku salah rumah ya Tapi rasanya gak sih Soalnya rumah gak salah Dulu ada pohon besar di depan rumahnya Gitu ya Hmm, mungkin bapak Mungkin udah pada tidur kali ya Coba masuk aja dulu Dia bilang udah pada tidur Berarti mungkin di rumah tuh Bukan cuma bapaknya sendiri ya Kan pada itu kayak Oke, baik Grafisnya lumayan juga ya Walaupun maksudnya ini game Mobile Indonesia gitu Ada coretan-coretan Kita lihat pohonnya Sepertinya belum ada Gak ada yang berdiam Gak ada yang tinggal di pohon Karena Terus ada gelantungan Bisa ditabrak? Enggak Luar biasa Apa iya di Eh luar biasa Ada suara bro Coba kita ambil dulu Ambil atau perhatikan Oh bisa perhatikan Oh gitu Ini bener-bener Udah kayak Ini ya Kebanyakan game-game Horror udah bisa Ngeliatin kayak gini Pertama kali gue notice Kayaknya di Resident Evil Kayak gini Taruh atau ambil? Ambil Ya Ada health-nya di kanan Terus ini tas bisa Oh inventory Ini apa? Jongkok Ini jongkok atau Bangor nih Kayak Jongkoknya kayak gitu Lari Oh bisa lari Bentar coba Oh iya gue lagi jongkok Pantusan Coba Wih gokil coy Tuh Oh bisa ngeblur Keren juga loh bro Tuh Lagi fokus kemana? Yaudah masuk dalam rumah dulu ya Misi Bapak Ibu Pintunya dikunci Coba liat pintu lain Mungkin ada yang dibuka Oke Pintu terkunci Apa? Bisa pake lampu Itu tadi Salah denger atau ada yang ketawa sih? Gunakan Jatuhkan Gunakan Tangannya juga oke ya Cross hair-nya enak nih Kita liat ke dalam Iya baik Gue Nonton Eh nonton Main ini tuh kayak Ngingetin gue lagi main game keramat Eh nonton keramat Dicampur-campur Nonton Coba keluar dulu deh Ada ru Gue tuh ada pekarangan di belakang ya Ini gokil juga sih ini Maksud gue Jarang tuh yang pake ada blur Bisa lewat gak sih? Oh gak bisa ya Lagi suruh ke rumah dulu kali Ini jemuran Mohon maaf Ini jemuran atau terpal nih Oh iya MCK Bener juga Kelamaan tinggal di kota Jadi gak tau kan Eh sumur bro Sumur Wah airnya Oke Langitnya Coba liat dulu Kadang kepo gue sama langitnya Lewat belakang ya katanya Ntar Oke ada kucing Tapi kok gak ada kucingnya Gak apa-apa Per lahan Lahan per Ya Allah Ini rumah berserakan banget sih Wah berarti Uff Bapaknya kemana Bapak Ini Apa Tungku-tungku Ya Oke baik Kita cek cucu Coba Mohon maaf Ini rumahnya berarti Gak ini Ngambil dari tanah ya Belum disemen Gak apa-apa Kok gue ngomongnya tuh kayak Ngomongan anak kota ya Jadi semuanya di komenin Yang rumah kayak gini Oke gak ada apa-apaan Eh sorry Ngomong kasar Baca dulu Jika kamu menemukan surat ini Saat kondisi rumah Tidak terurus lagi Tolong bersihkan dan rapikan rumah ini Karena suatu saat Nanti rumah ini akan menjadi Milikmu Sebagai warisan dari orang tuamu Ini tuh kayak Suratnya tuh kayak Bukan dari orang tua Bawa kita gitu Kayak dari orang luar Ingetin kita Iya gak sih Coba diputar Bisa diputar gak sih Gak bisa ya Yaudah ya Taruh dulu Tutup lagi Kita cek paling bawah Jongkok dulu Ada apa Gak ada apa-apaan Ini aja sampah di lantai Cok Gimana sih Ini gak ada abis-abisnya ya Waduh coy Matiin dulu Hmm Ternyata ada meteran ya Gue baru liat Cari sapu Nah ini ada bisikan-bisikan Membantu ya Gelap ya Kayaknya harus Coba Oke gak ada apa-apaan Cek lagi di bawah Semua Ini gue lagi Kayak Gini ya Di stage pertama tuh Gue selalu merasakan Ketidak nyamanan Karena Gak tau nih setannya tuh Kayak gimana Diganggunnya kayak gimana Tipe gamenya kayak gimana Maksudnya orang yang udah Sering main game Pasti udah mulai kebayang-bayang dong Setan tuh munculnya gimana di game Tapi kayak gini-gini tuh Jadi gak Gak tau nih Ketebak tipe cetannya tuh Cetan gak tuh Nyari payung Eh payung Sapu Sapu dimana ya Hah Coba ya Ini ada bisikan-bisikan Ini bukan Ini juga bukan Kita tutup dulu ya Nah kirain di belakang Sabar-sabar Cari dulu Eh apa nih Apa nih Kayak bisa gak Kayak bisa ngambil Ah takutan Jumpscare-jumpscare Kecil gitu gak akan bisa menakuti gue Gue udah lumayan kebal Ini apa sih Yaudah lah ya Ntar aja Sapu Sapu Fokus Fokus Ini apa Ini apa namanya sih Pegangan ini sama ya apa Ha Enkel Ini Ini Hah Petromak Nah itu Lampu Petromak nih Petromak tuh brand bukan sih Enggak kan Gak tau ya dari tadi sebutnya brand Coba ya Kayaknya ini sapunya sih Ini tipe game yang dimana Dia akan ke-reset Dan jadi random Gitu Jadinya Gak tau Gameplay Eh playthrough Satu sama playthrough yang berikutnya Dia tuh kayaknya bisa beda Gitu Tapi yaudah Kayaknya nih Maksudnya yang di atas ini kunci gak sih Jadi kita bisa ngambil-ngambil Tapi kan Kagak ada iconnya Ah Apa nih Nah dari tadi Emang gak bisa liat kiri-kanan kau Berarti kalau misalnya ada gini Belum selalu bisa dipencet ya Kita ambil dulu Oke Terus keluarin sapu kan Hah Langsung ya Oh berarti ini sapu Ya Oh di hold Oke baik Oke Kalau ada setan keluar dong Biar seru Itu loh Aduh Suara-suara ini Tidak akan bisa Membuat gue takut Sudah terbiasa Hah? Di dalam rumah doang ya? Oh iya Kecuali ada setan-setan gitu Baru gue nih Gitu Gak usah lah gimmick-gimmick Kayak takut-takut gitu Udah basic gak sih Siapa yang mau nonton Genuine aja Takut-takut Ya Sabar Oh atapnya ini Oke baik Baru liat gue juga Ini mohon maaf nih Rumah kenapa terlalu banyak Ada cat-cat kayak gini Ini bapak gue ya Siapa sih? Coba Coba Ini mohon maaf Lebih serem tangan ya Tangannya kayak warna merah kayak gini Kenapa sih? Sabar 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 Eh lampunya udah mau habis Cok Enggak nih Di luar udah habis ya Di atas meja Oh iya Oh Ini mohon maaf nih Sapu serba guna ya Sampai di atas meja juga Dipake-pake nih Mohon maaf Coba Oh iya Siap-siap Laksanakan Oke Gak ada ya Di atas Oh ini nih Ini kok gak ada counternya ya Udah berapa ya Tadi kayak ada 10 deh Gue ngecek dimana sih Hah? Inventory? Oh iya Dua lagi ya Yuk Yang matanya jeli Mohon dibantu ya Satu lagi Ini berarti kayak masih prolog nih Jadi nanti kayaknya Kerja-kerja kita tuh kayak Searching-searching gitu Nanti ada Questnya Nah itu nanti yang bikin Perjalanan cerita Tugas diperbaharui Lucu ya Bahasa Indonesia Kayak tugas Aku rasa aku harus mandi deh Panas dan geras Ada ini ya Mau cari masalah Yang kayak gini-gini Jadi Setang Setang Di menadu tuh Kalo misalnya orang lagi Ngomong tuh bilangnya Kalo ada setan Setang putar Gitu Maksudnya Sialan gitu Biar-biar Mati Takutan Jumpscare Jumpscare Kecil gitu Gak akan bisa menakuti gue Gue udah lumayan kebal Nah Sekarang kita Playthrough 2 ya guys Jadi tadi udah Selesai beres-beres Sekarang sih mustinya Ada Keluar Tulisan lagi nih Eh Bener tadi ya Ada suara ya Ini gue takut ganggu nih Maksudnya Antara suara disini Antara suara Beneran ya Coba Ini kok gak ada Ini suruh mandi lagi sih gue Oh mandi tengah malam Coba Gue kesana dulu aja ya Coba Mandi atau enggak? Enggak kan? Yaudah Kobok-kobok juga jangan ya Yaudah Bundur dulu Terus gue ngapain Aku rasa tidak perlu mandi ya Karena sudah lalu teman Makan takutnya nanti Oh jadi gamenya tuh kayak Walaupun kita disuruh kayak gitu Tapi Enggak harus kita kayak gitu Nanti ada kemungkinan lain Hmm gimana sih orang tua ya Gitu Where's my violin brother? Oke Ada lilin Coba kita ngelain lagi ya Gunakan Eh ada tulisannya apa sih? Lampu minyak Adalah lampu dalam bingkai logam Sampai dijelasin tuh Suara-suara yang sudah tidak makin mengenakan ya Saya jadi pengen Kencing Eh apa maksudnya Pengen ke toilet ya Karena udah mulai kebelet Main-main game Kayaknya kunci-kunci gini gue Apa ini? Eh enggak itu Kayaknya baik Pintu kamarnya juga terkunci Hmm mungkin ada Tadi gue udah nemu nih Jadi memang dia tiap play tour Apa tuh? Enggak bukan ya Aduh sorry Ternyata bayangan Jump scare Jump scare Kecil gitu gak akan bisa menakuti gue Hmm Kenapa gue keluarin suara itu tadi ya Hmm Kenapa gue gitu tadi Mana ya tadi gue ada nemu kunci kok Sini ya Jadi setiap play tour Emang beda-beda lokasinya Tahan 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 Coba Buka kunci yang ini ya Itu bapak Bapak gue gak ada tahan cok Bentar itu bukan bapak gue Om Maaf om Om sorry ya Duluan ya Dadah bye bye Tahan Buka kunci yang sebelah Gak bisa Aduh Ini disamperin ya Samperin gue mati gak nih Gak apa-apa ya Coba ya Coba ya Tahan dulu ah Aduh Oke bikin lagi Woy woy Dia ngangguk cok Tahan cok Api saya Maafin ya Kena api saya Saya silent dulu ya Mohon maaf nih Emang nih Sorry ya ada gebetan Soalnya lagi Ngedeketin cewek Mau janjian abis ini makan Tapi gak jadi kayaknya Coba Apa Diam-diam Jongkok ya Coba kita jongkok ya Woy cok Hah Buka lemari Ntar ya Iya Ntar-ntar Kalo gue matiin center Nyal Wih Oh bukan Menghilang ya Gue kira dia ini cok Ntar Tahan Satu-satuan Oke Battery kolong Gue nyari apa sih sebenernya Oke aman Oke 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 Baca dulu Perhatikan Perhatikan Coba Saatnya mau baca Eh ada yang buka pintu cok Cok Ada yang buka pintu cok Cok Baca dulu Yaudah Surat ini aku tuliskan Untukmu Ketika nanti saat engkau Kembali mengunjungi kami Dan kami sudah tidak ada disini Maka Rawatlah rumah ini dengan baik Sudah jelas Ini orang rumah Tapi gak tau Ini bapak gue Ibu gue Cok Ada yang buka pintu di belakang cok Ngeliat ke belakang gak nih Tuh kan Tuh kan Iya iya Ini mati gak gue Kalo buka Jump scare Jump scare Kecil gitu gak akan bisa menakuti gue Mati gak cok Gue anjir pocong Ngocok Hei Gue bingung Gue harus ke pocong Atau gue ke conong Hah Ih denger suara napasnya gak sih Aduh pegel tangan gue cok Ini pocong atau bantal tuh tomat Hei suara ngana Nganingung Coba Oh ini suara napas kita Aduh coba yang Ini Yolong gak sih Yolong gak sih Aduh Woy Ilang cok Eh gue ngapain Sekarang Hei 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 Waduh Aduh capek main game kayak gini Gak bisa ya Ada suara dari arah sumur Gak usah gak sih Dikata gue gini-gini bisa naik ke atas ya Gak ada ya Dateng gak nih Nyamper ya Udah mau habis lagi Petromat Oke gak ada Woy Capek cu Aduh gue ngomong kasar Maaf ya untuk smart viewers Jangan ditiru Kurang-kurangin tangan gue merah lagi Aduh Aku rasa ada orang yang menangis di dalam rumah Ih cu Aduh Aduh Sumpah ini Tadi Apa Ini gue pengen copot Rasanya sakit Ih 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 Bentar 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 Orang mau ngecek kan gue bisa ngeliat dari luar dulu ya Sebelum masuk Iya gak sih Tuh 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 Coba ya Tahan dulu ya Kita liat dari luar dulu ya Jai Aduh Kenapa gue ngomong kosor Aduh Tuh Tuh gak kosor Kasar dan kotor Tadi kecampur Karena terlalu kaget gue Ngambil cangkul dulu gak sih Jadi kita Nanti kalau ini kita lawan aja bodo Gak ada ya Gak keliatan ya Kayaknya harus masuk Kayaknya harus masuk Cuma di ruangan mana nih Doi Malas banget deh Yang nangis-nangis kayak gini tuh ngapain sih Coba Coba Eh Eh Bentar Bentar Udah mau habis lagi Petromat Hmm 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 Oh mama Aduh bayangin co Gue ada di posisi dia Gila udah mati di tempat kali gue Amit-amit ya Hmm Bisa dari sini aja gak sih Pintunya dikunci Coba liat pintu lain Mungkin ada yang dibuka Jangan-jangan pintu disini juga dikunci lagi Perkembangan tanpa kata kasar Ya Hmm 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 Kayak gak ada orang Gak ada Gak ada Gak ada ya Gak ada ya Sekarang gue kemana Keayunan lagi nih Cok masih goyang Cok Cok Aduh pegel kepala gue Bentar Matiin dulu Petromat Aduh Sabar 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 Weh 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 sabar coy 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 Liat ke atas gak sih Coy Gak ada di atas juga ya Coy Coy gak ada aman Aman coy Ini kalo pargar dibuka Gue langsung cabut kali Ada yang buka pagar Di pagar Samping ya Oke Masuk sini kan Bukan Balik Sini Wuju Siapa lo Co Co Hah Samperin Oke Botak kayaknya Coba gitu gue maju Sabar sabar Hei, 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 ntar dulu, sabar, 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 om, mas, mukanya rata mas, ngangguk lagi cok, halo, ngangguk cok, hei, hei, ajak bicara, Assalamualaikum pak, mau tanya, tau gak orang rumah sini pada kemana, hei Angana, Nana, Waalaikumsalam, oh rumah ini sudah lama tidak berpongong nih nak, gak usah ngangguk-ngangguk aja Angana siap pak, Kok bisa pak, Hayang, Iyana, orang di rumah ini sudah pindah, yang nulis surat itu siapa, orang tua saya ninggalin pak ngaparin, baru nelfon, oh Allah sudah pindah ya, pindah kemana sih pak, soalnya gak ada kabar juga, Oh iya, ngukuk, ngakak lo, kaburnya sih, kabur, kabur, ya Allah bapak, bener dikatain bapak itu, apakah orang tua kuda meninggal, jangan-jangan ditemukan bapak gue Sedikit apa yang terjadi, oke, mustinya gue gak mati ya, mustinya gue harus cari tau rumah ini, rumah, rumah, ya Allah, kalau gue udah tau kayak gini, gue gak usah balik kampung kali, Ini kamar juga belum kebuka, ya Allah, coba, ntar, ke belakang dulu gak sih, ya gak, coba, mohon disupport, ayo, mentalku ini bergetar, gak bisa co, Hah, gak bisa, kenapa gue ngomongnya ada logatnya, coba, biasanya kalau takut emang kayak gini, suka ganti-ganti logatnya, hayaladala, aduh, coba, coba, Petromak udah mau habis, aduh, 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 hayaladala, coba dulu, cipadu, yuk, ayah, aduh, udah mulai capek gue, gue udah mulai capek, Boleh gak dilanjutin nih hostnya, ha, cari pisau berdarah, waduh, dipocongnya gak sih, iya gak sih, ha, ha, gak ada ya, eh, tadi ada yang bisa ini, coba tutup ya, gak ada ya, tadi ada tanda gitu, gue bisa, tuh, 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 apa sih, tutupin tuh ya, gak usah lah ya, gak penting, coba, Pintu terkunci, ini kan surat, ya kan, ya gak sih, udah mulai capek nih gue, sakit perut, coba di cek sini ya, ini kan ada tanda-tanda, coba, gak ada, oke, baik, Coba ya, coba, oke, gak ada ya, 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 wait, apa itu, perhatikan, oke, baik, Ya Allah, ini darah siapa di pisau, apakah darah babak, oke, baru satu, cari kunci, coba kita coba cari kunci, tadi ada namun di beberapa tempat, ha, iya, Apa nih, mengambil kunci pintu, waduh, 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 harus buka pintu, ini kan, Aman nih, aman, 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 Oke, ada tali Raffia, siapakah yang bunuh diri, Untuk apa ya, tali ini ada disini, apakah ada hubungan dengan kematian bapak, lu udah asumsi aja bapak lu mati, emang udah mati, belum tentu kan, ini perlu dibuka gak, buka gak sih, Gua udah tau, yaau, ih, bisa kita sontong, bisa kita senggol maksudnya itu, biasanya menado sontong, keluar, oke, baik, di luar sini ya, sini ya, Sini kan Oh bukan Oh my god Ini juga ada hubungan Berarti tinggal satu lagi nih Kayaknya ada suara-suara Suara maa Ya ong lo kejepit maap Maapin 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 bukain lagi ya Maapin Ya ong lo ketendang sama gue Ya ampun kualat kali gue Bo Bo gue kunci diri bo Ya ampun ngapain gue sembunyi disini Ya ampun Ya ampun Dosa kali cowok gue Gue tenang-tenang tuh orang Ini juga Coba Ya ampun dah Surat Oke kita coba Tali udah nih Waduh Biasanya ada yang loncat dari atas gue Aduh sumpah gue udah pusing Malas banget Aduh Ini udah gak ada ya Fix ya Fix ya Gak ada ya Sini juga gak ada ya Lili juga gak ada ya Yaudah Berarti kita cari Di luar rumah Nah Nah kan Yaudah ya Tadi Pass for what Sekarang udah dapet suratnya terakhir nih Yang keempat Baca dulu Nak Sudah lama kamu tidak kembali kesini Untuk melihat orang tuamu Kami sudah Eh aku rasa semua bukti ini Sudah kok aku harus mencari Mayat Bapak Segara Eh co-co-co-co Di bawah spoiler Baca dulu yang di atas Dan juga selamanya hidup kami Dan kami tidak lagi untuk bertanggung Dan akhirnya kami memilih Untuk mengakhiri Bapak 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 udah mati Bapak udah mati Bapak Bapak yang udah ke desa Yang udah ke Bapak Yang udah membiayai saya Untuk murah tau Bapak meninggal Oh my god Saya harus nyari mayat Bapak saya Saya harus kubur dia dengan Baik-baik Semoga dia ada di gubuk kok Semoga Semoga Pasti dia ada di gubuk Bapak Ceritanya tremor Bapak Bapak Oh my god Bapak Bapak udah meninggal Bapak Bapak Oh my god Ma DM Suara siapa co Bapak Bapak kok meninggal Kakinya udah Tangannya Bapak Oi coy Santai coy Bapak Mana Bapak Coy mana Bapak Oh ini Kuburkan Tadi udah gue ambil Skop ya Oke Tahan Baik Ntar dulu Ibu gue mana nih Pertanyaannya Hei Ibu Ibu gue udah cerai Semoga jasad Bapak tanang di dalam sana ya Maafkan kesalahan Anakmu ini Assalamualaikum Weee Tamat bro Jadi in the end guys Ini ceritanya mengenai Homecoming ya Ini Peter Parker Abis meninggal Ben Parker Yang mestinya ditembak Tapi Sangat Jujur saya sangat menyiris hati saya Sebagai saya Yang bukan anak merantau Saya udah bisa cukup relate Dengan cerita ini Tapi dark juga ya ceritanya Tapi buat temen-temen Menurut kalian gimana Coba komen di bawah juga deh Kalian suka gak game-game kayak gini Ini by the way Masih gue ingetin balik lagi ya Ini adalah Kan antologi ya Berarti ini salah satu episode lah Bisa dibilang gitu Nanti ada juga dari si jurnal malam ini Ceritanya bed lagi gitu Ini kan tadi Nama judulnya kan pulang kampung gitu kan Nah mungkin ada yang cerita merantau ya Jadi cerita perginya yang mungkin Ditinggal gitu kan Jadi menurut kalian gimana guys Kalo dari gue sendiri sih Secara Ini cukup pendek Jadi kalo misalnya buat main game-game seru kayak gini Misalnya kalian main bareng rame-rame gitu kan It's okay Asik gitu nonton bareng Karena game-game story kayak gini ringan sebenernya Gue bertau Tapi kayaknya Kalo ngomongin mati Cuma sekali di detang tadi ya Kayaknya sisanya udah Rantul aja Jalan gitu Nah Kalo misalnya kalian suka Coba kalian komen juga lagi di bawah Next kita harus main game seperti apa Apakah kita harus bermain Episode lain dari jurnal malam Langsung aja komen di bawah Tidak terlalu sudah sampai di ujung acara ya guys Buat temen-temen Nanti tentunya juga jangan lupa untuk komen Like, subscribe, nyalakan loncengnya Gitu ya Buat temen-temen Akhir kata Nah tanpa mik Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Reload Games One Review Bye-bye Sub indo by broth3rmax